Hai assalamualaikum sobat kreatif Alhamdulillah bikin yang lagi viral nih bikin kromboloni kreusan versi ekonomis tanpa beli danis pastry yang sulit banget kita dapatkan kita bisa bikin sendiri dengan bahan ekonomis tanpa korsvet tanpa telur juga monggo kita icet bismillahirrohmanirrohim lembut juga crispy juga di di dalam lembut di luar crispy kita bisa kasih topping sesuai selera Hai monggo yang mau bikin kita lihat bahannya ini ada terigu protein tinggi ada maizena ada margarin ada susu full cream yang saya larutkan dengan air ada gula langkah pertama untuk adonan A siapkan 120 gram margarin dan 200 gram tepung terigu protein rendah kita aduk rata tambahkan satu sendok makan dan minyak goreng uleni sampai adonan kalis setelah kalis kita bungkus dulu dan simpan dulu sementara lanjut adonan B masukkan satu sendok makan gula susu yang sudah dicairkan susu full cream boleh pakai susu UHT tambahkan setengah sendok teh lagi instan aduk sampai gulanya larut Hai setelah larut tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 270 gram ditambah dengan 30 gram maizena dan garam sepempat sendok teh nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi aduk dengan entong dulu lalu saya uleni dengan tangan biar cepat setelah setengah kalis tambahkan 30 gram margarin atau satu sendok setengah satu sendok makan uleni sampai adonan kalis terus saja diuleng sampai tidak lengket di tangan lalu sisikan sejenak bungkus dengan plastik biar terjaga kelembabannya diamkan selama 20-30 menit ini setelah 30 menit adonan saya bentuk panjang sama lalu kita bagi 6 bagian sama sama rata adonan A dan adonan B setelah dibagi masing-masing menjadi 6 bagian kita ambil satu adonan B ronding tiap-tiap potongan di ronding semua di ronding 66 nya lalu tutup dengan plastik boleh didiamkan juga sejenak ini adonan yang pertama kali di ronding kita giling kita giling jadi lebar lalu timpa dengan adonan A lalu gilas juga adonan A pelan-pelan diatas adonan B nah seperti ini lalu tutup atas bawah kiri kanan lalu gilas kembali pelan-pelan tapi pasti sampai adonan tipis lalu lipat shingle lalu lakukan sampai semuanya habis selama menggilas yang lain bisa disimpan dulu di lemari es yang sudah digilas tadi kita lanjut sampai semuanya selesai sama seperti semuanya cara melipatnya seperti melipat hamplop lalu gilas pelan-pelan jangan sampai robek pelan-pelan saja dari tengah ke pinggir ke bawah ke atas lalu lipat single nah setelah selesai dan disimpan selama kurang lebih 20 menit kita gilas lagi adonan ini gilasan terakhir dengan lebar kurang lebih 9 cm dan panjang 30-an atau 32 gilas pelan-pelan sampai tipis hati-hati jangan sampai robek agar lapisan A tidak keluar setelah tipis dan bentuk seperti ini memanjang gulung pelan-pelan nah ujungnya dilem dengan air atau putih telur biar tidak lepas nanti saat menggoreng ini adonan kedua lakukan sampai semuanya habis seperti semula kita gilas pelan-pelan kalau tidak ada rolling pin boleh pakai botol botol sirup gilas pelan-pelan memanjang siap digulung tadi yang pertama lupa tidak pakai olesan air jangan lupa dioles dengan air biar tidak tepas saat menggoreng nah semuanya sudah terkumpul lalu kita potong tiap-tiap dengan tadi menjadi tiga bagian nah seperti ini di ujungnya jangan lupa kita kita isi dengan isian tapi saya gagal mengisi kerombolan mikroisa dengan isian bisa di skip ini memakai cara yang sederhana saja langsung dikoreng tak usah diisi ini sengaja saya hadirkan videonya mungkin sobat kreatif lebih kreatif lebih pintar saya gagal ini saya biarkan tidak saya isi nanti saja kalau matang diisi seperti bomboloni setelah semuanya selesai pindahkan adonan di wadah dan biarkan lagi sampai 20 menit tutup adonan ini setelah 20 menit akan dibipihkan dengan ditekan sedikit ditekan ini yang lepas bisa dilem dengan air biar rekat kembali dan sambil ditekan-tekan biar tidak terlalu tinggi sudah mengembang dua kali lepat siap dikoreng panaskan minyak saya tambahkan sedikit margarin biar hasil gorengannya crispy goreng dengan api kecil dan dibalik sesekali sambil ditekan balik semua sampai sisi sisinya golden brown jangan lupa kontrol apinya biar tidak gosong nah sudah matang yang belum golden brown bisa dibalik lagi biar matang sempurna boleh juga kalau punya ring cutter bisa di oven ini yang versi ekonomis tidak punya ring cutter jadi digoreng saja lebih praktis dan cepat matang kita angkat segera setelah warnanya kuning gemas ini kita menggoreng yang kedua adonan tadi jadi 18 buah kita lanjut yang kedua sama seperti semula kita balik-balik sisinya biar tidak gosong sambil ditekan-tekan nah ditekan seperti ini Alhamdulillah sudah selesai siap kita lubangi dengan supit untuk memasukkan feeling coklatnya ini saya pakai dar coklat tanpa gula biar tidak terlalu manis buat maki jangan lupa taburi sprinkle atau kacang sangrai sesuai selera saya ulang kembali ini masih pakai dar coklat tanpa gula ini yang ketiga buat bocil nanti coklat darinya pahit kita pakai selai coklat manis tapi masih tetap nanti olesannya pakai dar coklat biar tidak makte tidak nek jangan lupa kasih sprinkle biar cantik nah siap disajikan lakukan lagi sampai semuanya selesai pakai selai coklat ini adalah yang dikasih topping panjang selamat mencoba terima kasih yang sudah mendukung saya semoga menjadi latang bahala dan dibalas Allah SWT bagi yang baru hadir saya mohon dukungannya dengan like share komen dan juga subscribe-nya terima kasih selamat mencoba sampai jumpa di resep berikutnya Insyaallah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh monggo mari kita coba ini yang ada feelingnya tadi di dalamnya hasilnya seperti ini boleh dicoba sesuai selera mungkin sobat kreatif lebih pinter selamat mencoba selamat mencoba